Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalan Abdullah bin Salam dengan Islam justru berawal dari kepakarannya terhadap Taurat, Kitab Suci Umat Yahudi Kita Kitab Suci terdahulu telah mengabarkan Yahawal kedatangan Ahmad Yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah bagi seluruh umat manusia di akhir zaman Di antaranya adalah Taurat yang diperuntukkan bagi kaum Yahudi Dalam masa kehidupan Nabi Muhammad, kaum Yahudi tidak lantas menerima risalah Islam Bahkan tidak jarang musuh umat Islam saat itu yang berasal dari kelangan Yahudi Baik di Mekah maupun di Madinah Namun tidak semua Yahudi memusuhi Islam Salah satunya adalah Hussein bin Salam Sebelum memeluk Islam, Hussein bin Salam merupakan seorang kepala pendeta Yahudi di Yashrib ataupun di Madinah Sebagai seorang tokoh penting, masyarakat Yashrib menghormati Hussein bin Salam Sosok tersebut juga dikenal luas sebagai pribadi yang sangat baik, cerdas dan jujur Di kuilnya, Hussein banyak menghabiskan hari dengan menderas dan mempeladari Taurat Baginya, tidak ada yang lebih bernilai selain waktu Bahkan, rutinitas kesehariannya pun dipilah menjadi tiga bahagian Sepertiganya untuk beribadah di kuil Sepertiga lainnya untuk beristirahat dengan cara berkubun Ada pun sisanya untuk mengajarkan Taurat kepada umat Yahudi Sebagai pakar Taurat, Hussein bin Salam sangat memahami maksud pencantuman nama Ahmad dalam kitab suci tersebut Dia begitu mengharapkan kesempatan dapat bertemu langsung dan mengimani risalah sang nabi akhir zaman itu Setiap kali menemukan ayat Taurat yang mengabarkan kedatangan Ahmad Hussein seringkali merenungkannya dan membecakannya berulang kali Ia telah mempelajari bahwa Sosok Ahmad berasal dari kalangan Arab yang kelah akan datang ke Yashrib Hussein semakin giat mempelajari ciri-ciri sosok nabi bagi sekalian umat manusia itu Sampailah kabar mengenai seorang tokoh Arab dari Mekah yang akan hijrah ke Yashrib Dengan cermat, Hussein mencocokkan ciri-ciri laki tersebut dengan apa yang telah dipelajarinya mengenai Ahmad Hatinya begitu gembira ketika mengetahui bahwa sosok yang berhijrah ke kota itu tidak lain adalah Ahmad Ataupun Nabi Muhammad SAW Hussein selalu berdoa kepada Allah agar memanjangkan umurnya sehingga dapat berjumpa dengan Rasulullah Akan tetapi, Hussein bin Salam sempat merahasiakan kepada kaumnya Tentang keterangan bahwa sosok yang berhijrah itu merupakan pembawa risalah Sebagaimana ia telah disebutkan dalam Tauran Sebab, sebahagian besar kaum Yahudi dia serif tidak senang dengan fakta bahwa Nabi mulia pilihan Allah itu berasal dari bangsa Arab Alih-alih Bani Israel Namun bagaimanapun, Hussein tetap bertekad untuk mengimani Nabi Muhammad dan risalah yang dibawanya Walaupun kaumnya sendiri yang menolak Di hari kedadangan Nabi Muhammad SAW ke Yasrib Hussein bin Salam sedang berada di kubun kurmanya Sementara itu, di kejauhan orang-orang Muslim Yasrib sudah berkerumun Dengan agak cemas dan penuh harap Mereka menanti-nanti Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar AS-Siddiq memasuki wilayah Yasrib Meski tidak menggabungkan diri dengan kaum Muslimin itu Hussein juga menunggu dengan hati berdebar-debar Dia bahkan memanjat pohon kurma tertinggi di kebunnya Agar bisa melihat bayang-bayang kedua sosok mulia tersebut yang berjalan mendekati Yasrib Ketika Rasulullah dan Abu Bakar diketahui telah tiba di kubah Beberapa warga Yasrib menyuruhkan nama beliau SAW Begitu mendengar kabar ini Hussein bin Salam ikut menggemakan takbir Saat itulah bibi Hussein, Khalidah binti Yaharis melihatnya dan menunggu Hussein turun dari pohon Kamu akan kecewa Seandainya saja kamu mendengar kabar kedatangan Musa bin Imran Kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa Kata Khalidah kepada keponokannya itu Wahai bibiku, demi Allah dia adalah saudara Musa bin Imran Dia dibangkitkan dengan membawa agama yang sama Jawab Hussein bin Salam Jadi, benarkah dia sosok nabi yang sering engkau ceritakan? Tanya sang bibi Benar, tegas Hussein bin Salam Dengan bergegas, Hussein berlari ke arah Rasulullah Yang sedang dikerumuni lautan manusia yang menyambut kedatangannya Saat itu, Rasulullah sedang bersabda kepada para penduduk Yasrib Wahai sekalian manusia Seberluaskan Salam Berilah makan kepada orang-orang yang kelaparan Dirikanlah sholat di tengah malam ketika banyak orang sedang terlelap tidur Semoga engkau masuk surga dengan bahagia Dari kejauhan, Hussein memperhatikan bagaimana rupa sosok yang amat dirindukannya itu Perlahan, Hussein berjalan mendekatinya Kemudian, Rasulullah menoleh kepadanya dan bertanya Siapa namamu? Hussein bin Salam jawabnya Lebih baik bila Abdullah bin Salam Sebut Rasulullah Bagi Hussein, nama baru ini merupakan pemberian yang mengembirakan Dan sejak saat itu, dia dipanggil sebagai Abdullah bin Salam Saya setuju, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran Mulai hari ini, saya tidak memakai nama lain kecuali Abdullah bin Salam Ujar mantan pendeta Yahudi itu Dan inilah sedikit kisah tentang Abdullah bin Salam yang nama awalnya Hussein bin Salam Yaitu pendeta Yahudi yang masuk Islam setelah mempelajari Taurat Tentang, akan lahir Nabi di akhir zaman Dan mendahan kisah ini bermanfaat Wallahu'alam isawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!